Salam segera waras, di luar hujan teman-teman pasti masuk ya di rekaman, tapi gak apa-apa lah. Di sini 2 mixer ya, ini Evolution 4 dan Yamaha MK10XU. Kenapa pakai 2 mixer? Alasan yang pertama kita ingin menambah input mic ya, mungkin karena banyaknya mic kita butuh input mic. Yang kedua, mungkin kita butuh efek yang nyesal terlebih dari mixer yang kita sambungkan. Nah, caranya sekarang bagaimana menghubungkan 2 mixer ini? Kalau 2 mixer dihubungkan, berarti yang mixer utama atau mixer ini nanti yang pegang peranan ya. Kemudian kalau yang dihubungkan yaitu ini mixer sub mixer ya, ini yang kita masukkan ke sini. Nah, caranya ini ada beberapa fitur, tapi kali ini saya tunjukkan dengan fitur yang ada di sini. Kebetulan ini yang EVO punya fitur RCA dan yang di MK10XU juga punya fitur RCA. Di mixer EVO, ini RCA-nya ada di channel 3 dan 4 ya, hanya susunya di sini. Yang sebelah kiri ini LR, putih semuanya, kemudian yang sebelah kanan itu LR, tapi yang merah ya. Ini semuanya adalah breakout, jadi untuk suara keluar. Bedanya kalau yang di MK10XU ini, ini channel 5 dan 6, ini langsung RCA-nya ada L dan R ya, putih dan merah ya. Kalau yang tadi kan putih-putih, baru di channel berikutnya itu merah-merah. Kemudian ada juga di channel berikutnya, 7-8 ini sama, yaitu channel yang di 7-8 itu ada ya putih dan merah, atau L dan R ya. Karena ini sama-sama fitur RCA, kita butuh cek RCA, yang merah dan putih ya. Itu yang dipakai untuk menghubungkan. Cara pertama, ini saya mengambil yang mixer saya hubungkan ini, RCA yang di channel 3, itu yang L, channel 4 yang R. Kemudian ini kita sambungkan ke channel 5 dan 6 di sini ya. Nah, di sini channel 5 saya ambil L-nya, kemudian channel 6-nya saya ambil R-nya. Kalau ini 3, ini 5, ini 4, ini 6. Dan suara yang kalian dengar ini, sambungan mixer yang di sini ke mixer yang utama. Cek 1, 2, 3, dicoba. Kalau saya pakai channel 7 dan 8, ya tinggal mindah di sini. Ini yang nomor 7 itu yang L, kemudian nomor 8 yang R. Yang di sini nomor 3 L, yang nomor 4 R. Nah, kalau kita menghubungkan 2 mixer, setting di mixer pertama, kita atur dulu ya. Misalkan microphone-nya ini di mixer yang kecil ini ya, kita atur dulu. Terserah ini mau aturnya setting-nya bagaimana ya, mau ditambahkan chest-chestnya boleh ya. Di sini, kecilin boleh, kerasin boleh. Cek 1, 2, 3. Ya, kalau ini sudah pas, ini tanpa efek ya. Kemudian baru kita ya buka yang di sini, ini sudah terbuka ya. Di channel 5 dan 6 ini ya, ini volumenya. Saya kecilin bisa, saya kerasin juga bisa. Kalau kita tambahkan tone control ada di sini ya. Ini tinggal tambah bas, begini 1, 2, 3. Kalau kecilin ya, begini. Tambahin chest-chestnya, 1, 2, 3. Nah, ini baru kita atur, kalau yang di sini sudah fix. Untuk volume, ya di sini, yang kecil saya taruh di jam 15 ya. Kemudian yang di sini juga jam 15 ya. Untuk masternya, ya terserah nanti masternya ini di posisi jam 12. Kalau master yang di sini, ini saya fullkan ya. Karena memang ini tidak terlalu keras ya, kalau dibanding yang ini. Nah, ini cara kita setting untuk mixer yang akan kita masukkan ke sini. Sama-sama belum ada efek ya. Kalau kita buka efeknya, mau efek yang mana? Ini saya tutup efeknya. Kalau kasih efek ini, ya tinggal kita buka efeknya. 1, 2, 3. Dicoba, testing. Testing, 1, 2, 3. Ini pakai efek yang di Yamaha. Efek yang di sini saya matiin. Saya buka misalkan efek di sini. 1, 2, 3. Dicoba, kita buka efeknya. 1, 2, 3. Dicoba, jenis efeknya beda ya. Ini kalau kita menggunakan efek yang mixer kecil ya. Ya kalau dua-duanya, tinggal buka. 1, 2, 3. Ya, dicoba. 1, 2, 3. Efeknya tambah tebal. Nah, ini kalau kita menggunakan efek ya, keduanya. Ini yang setting yang pertama, kita menggunakan channel 3, 4 dan 5, 6. Yang berikutnya, ini 3 dan 4, yang di mixer kecil. Saya gunakan di channel 7 dan 8. Sama prinsipnya dengan yang 5, 6 ya. Ini saya pindah ke 7, 8. Sama, hanya di sini yang berlaku, ya tentu yang di tombol-tombol di channel 7, 8. Ya, kita tambah testnya. 1, 2, 3. Dicoba, bisa ya. Tambah low-nya. 1, 2, 3. Dicoba, juga bisa. Nah, kalau kita efek dari sini. 1, 2, 3. Dicoba. High, low. High, low. Test, low, high. Low, high. Sama, kalau dikasih efek yang dari sini. Cek, 1, 2, 3. Ini efek dari yang kecil ya. Kalau dikabung, 1, 2, 3. Dicoba, low, high. Cek, cek, 1, 2, 3. Ya, tambah mantap ya. Tentu saja tambah mantap efeknya. Cara sambung yang berikutnya, kita menyesuaikan juga di channel mixer yang kecil ini. Ini kan L di channel 3, kemudian R-nya itu di channel 4. Berarti ini silang ya. Maka kita juga bisa menggunakan di sini, kalau mau sama. Channel 5 itu yang L, ini kan channel 3. Kemudian channel yang 8, itu yang R. Kalau di sini channel 4 ya. Ini model silang, sama seperti ini. Lalu, tombol yang terfungsi bagaimana? Ya, ini 5, 6, 7, 8 ya. Berarti kita coba volume ini dulu. Volume di 5 dan 6. Ini 1, 2, 3. Jam 15, saya kecilin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hilang ya. Ya, saya kembalikan lagi. Yang jam 15. Bagaimana yang 7, 8? Ini yang 7, 8. Ini ya, saya kecilin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, tetap bunyi ya. Ya, kalau ini saya kecilin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ternyata, volumenya ditentukan di channel yang 5 dan 6. Atau yang putih ya. Yang L ya. Yang ini R tidak ya. Berarti yang L ini sekaligus yang menjadi sumber mononya ini juga ya. Coba kalau kita cabut yang merah. 1, 2, 3 ya. Tetap bunyi ya. Ini kita cabut yang merah. 1, 2, 3. Tetap bunyi ya. Cek 1, 2, 3. Ini yang ke sini. Ini yang ke sini. Ya, tetap bunyi. Cek 1, 2, 3. Model silang. Tetap bunyi. Kalau yang ini disilangkan. Kita coba saja ya. Ini yang ke sini. Ini yang ke sini. Sama. Disilangkan sesuai yang kecil. Tetap bunyi. Sekarang kita ambil yang channel 3 itu yang L saja ya. Yang putih. Kemudian yang channel yang disini. 5, 6 ini saya ambil yang channel 5. Itu yang putih. Yaitu L saja. Bunyi. Cek. 1, 2, 3. Bunyi ya. Kalau mau yang lebih keras lagi. Seperti ini settingannya. Untuk yang 3 dan 4. Ini kita ambil L semuanya ya. L biasanya itu kan mono ya. Kita ambil L semuanya. Masuk ke mixer ini. Tapi yang disini kita ambilkan channel 5 dan 6. Itu ambil yang L dan R. Seperti ini ya. Maka suaranya akan tambah keras ya. Karena yang masuk disini. Ini sekaligus mono. Mau di kanan kiri. Ya. Seperti ini. Bunyi. Depend kanan kiri. Bunyi semuanya. 1, 2, 3. Dan ini lebih keras. Dibanding kalau kita hanya menggunakan 1. Seperti ini. 1, 2, 3. Nah. Ini kan tidak terlalu kelas. Kalau kita pandikan menggunakan L semuanya. Untuk channel 5 dan channel 3 dan 4 ya. 1, 2, 3. Lebih keras ya. Kalau mixer utamanya. Kita pakai channel 7, 8. Dengan model yang ini. Channel 3 dan 4 ini. L semuanya. Ya lebih keras ya. Tetap hanya di channel yang berbeda. Ini channel 7, 8 ya. Tadi kan 5, 6. Kalau misalkan kita silang. Juga bisa. Seperti ini ya. Ya suaranya juga kenceng ya. Silang seperti ini. Ya kalau mau silang. Seperti ini juga bisa. Ya. Ya. Silang seperti ini. Dan suaranya. Juga tetap kenceng ya. Asalkan kita menggunakan yang L semuanya. Untuk 3 dan 4. Kalau kita ambil salah satu. Tidak bunyi ya. Misalkan yang seperti. Satu, dua, tiga. Oh kecil ya bunyinya. Tidak terlalu keras. Ya kita masukkan lagi. Satu, dua, tiga. Kalau kita ambil yang ini saja. Satu, dua, tiga. Ya tidak bunyi ya. Tidak bunyi. Satu, dua, tiga. Tetap harus menggunakan yang seperti ini. Kalau L nya kita menggunakan yang channel 3. Ini kita cabut ya. Satu, tidak bunyi kan. Ya seperti ini. Ini dipindah sini. Nah, ini baru bunyi. Jadi untuk L nya sama-sama. Bukti ini sama-sama L. Baru bunyi. Yang ini dicabut pun juga tetap bunyi ya. Dan suaranya keras ya. Dibanding dengan yang ini tadi. Kalau ini dua-duanya. Ya ada penambahan sedikit yang lebih keras ya. Tapi sekeras-kerasnya ini LL dengan yang L1 disini. Akan lebih keras kalau kita tambahkan yang R juga nih ya. Satu, dua, tiga. Akan lebih mantap dan lebih kencang lagi. Jadi untuk menyambungkan kedua mixer. Kalian bisa menggunakan fitur RCA semacam ini. Dengan cara menghubungkan jack RCA. Model yang sudah saya jelaskan seperti tadi ya. Selain menambah suara lebih kencang. Yang kedua kita bisa menambahkan efek yang di channel kecil tidak ada. Atau bahkan kalian ingin menggabungkan efek kedua mixer ini. Oke dulu semuanya. Semoga info yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Dan kita tetap akan membuat video-video yang bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pantun-pantun, salam sekeras. Terima kasih telah menonton!